Ingin tahu caranya bagaimana untuk mengendalikan tensi Anda yang tinggi? Nah, simak video ini sampai habis karena Anda akan mendapatkan banyak manfaatnya. Jangan lupa subscribe terlebih dahulu. Terima kasih telah menonton! Dan saya juga seorang intuitive healer dan soul counselor. Bagi Anda yang baru pertama kali di sini, ini adalah channel yang mengandung banyak tips-tips kesehatan holistik yang berdasarkan yoga, meditasi, dan jika Anda ingin mendapatkan kebijaksanaan dalam hidup sehari-hari, inilah channelnya. Begitu banyak orang yang menderita tekanan darah tinggi, penyakit ini sebenarnya disebabkan oleh pola hidup yang kurang sehat, keliru. Jadi sebetulnya bisa diatasi jika kita merubah pola hidup kita. Pastinya harus berupaya dengan serius ya, karena kalau tidak serius ya susah. Jadi saya akan berbagi beberapa cara untuk bisa mengatasi tekanan darah tinggi. Yang pertama, olahraga yang benar. Tidak perlu olahraga yang berat, tetapi jika Anda jalan kaki setiap pagi, sekitar 45 menit akan sangat membantu menstabilkan tekanan darah. Jika Anda juga bisa jalan kaki di sore hari sekitar 30 menit, itu juga akan lebih bagus. Yang perlu diingat adalah jangan sampai terengah-engah, karena jika terengah-engah berarti tidak baik. Jika Anda terengah-engah berarti tensinya bisa naik lagi. Yang kedua adalah aturlah makanan Anda. Olah makanan yang sehat bisa menjadi obat bagi penyakit Anda. Pastinya Anda ketahui bahwa siapapun yang punya tekanan darah tinggi harus menghindari semua makanan yang mengandung terlalu banyak asin dan gula. Ya, manisan juga. Dan yang paling jelas, hindari gorengan dan makanan yang terlalu pedas. Hmm, ya saya tahu ini yang paling enak dan sulit untuk dihindari, tetapi jika Anda memilih untuk sehat, maka tahu apa yang harus disingkirkan. Jika ingin tokcer lagi, hindarilah makanan yang non-vegetarian. Karena makanan non-vegetarian itu berat untuk dicerna oleh tubuh kita, sehingga ketika kita membebani sistem pencernaan dengan makanan non-vegetarian, bisa memicu naiknya tensi. Lalu yang ketiga adalah belajarlah untuk relaksasi. Ini ada tipsnya di sini ya. Setiap 2 jam Anda berbaring dalam postur mayat atau yang disebut dengan syavasan. Anda bisa melakukannya sekitar 5-10 menit. Selain itu juga Anda boleh melakukan sebuah postur yang disebut dengan badrasan. Badrasan adalah ketika Anda duduk di lantai, lalu kedua telapak kaki Anda bertemu. Anda bisa melakukan ini sekitar 1-2 menit. Dan selain itu juga yastikasan. Yastikasan itu adalah postur berbaring, namun kedua tangan Anda diangkat ke atas, diletakkan ke lantai. Bentuknya persis seperti sebuah balok kayu. Dalam posisi ini Anda bisa bertahan sekitar 5 menit. Setelah itu Anda bisa melakukan pranayam atau mengolah nafas. Caranya adalah dengan tetap berbaring tetapi lutut ditekukan. Sehingga kedua telapak kaki menapak ke lantai. Ketika Anda tarik nafas, kembungkan perut Anda, lalu ketika buang nafas, kempiskan perut Anda. Dan Anda bisa melakukan ini juga sekitar 2-5 menit. Kalau nyaman, bisa lebih lama juga tidak masalah. Ada hal yang penting yang perlu diketahui, yaitu janganlah melakukan olahraga yang berat dan menguras nafas Anda. Selain itu juga hindari yang namanya surya namaskar dan segala posisi yang mempertahankan kepala di bawah. Seperti jangan bersujud berlama-lama karena aliran darah akan naik ke kepala dan ini akan memicu tekanan darah tinggi. Keempat, jika Anda merokok, saatnya untuk berhenti karena ini juga akan memicu tensi Anda. Selain rokok, hindari juga alkohol. Lalu yang kelima adalah perbanyak sayur-mayur dan buah-buahan. Pilihlah makanan-makanan yang dapat merelekskan pembuluh darah Anda. Contohnya bayam atau buah bit dan juga stroberi itu akan membantu untuk melemaskan pembuluh darah Anda. Yang paling penting, yang ke-6 adalah untuk menjaga kesehatan mental emosional Anda. Karena biasanya inilah yang menjadi akar permasalahan Anda. Biasanya orang-orang yang tensinya tinggi kan adalah orang-orang yang suka marah, emosional, tergesa-gesa, frustrasi, stres. Maka itu teknik-teknik meditasi dan relaksasi akan amat sangat membantu. Silahkan lihat di video ini ya. Jika Anda memiliki tekanan darah tinggi yang kronis dalam jangka waktu yang lama, jangan dianggap remeh ya. Karena ini akan merusak hati, ginjal, jantung Anda. Makanya banyak orang yang tensinya tinggi itu kan akhirnya bisa stroke. Hindarilah semua itu. Untuk itu saya akan sharing sebuah mudra yang bernama vayan mudra. Vayan itu artinya udara yang mengembus. Ketika udara atau sirkulasi darah di pembuluh darah lancar, maka dapat mengatasi tekanan darah tinggi. Caranya yaitu dengan melipatkan jari telunjuk Anda dan mempertemukan jari tengah serta jari manis. Ya penting sekali untuk melakukannya dengan benar seperti ini. Jadi bukan begini ya. Mudra itu harus mempertemukan ujung-ujung jari. Lalu tangan yang satunya juga sama. Lakukan ini dalam postur meditasi juga boleh. Atau Anda ketika lagi duduk dengan relax. Lakukan selama 15 menit dan dalam sehari. Seperti mudra-mudra lainnya. Bisa lihat video di sini juga mudra-mudra yang lainnya. Perlu sekitar 45 menit dalam sehari. Tapi dibagi. Bisa pagi, siang, dan malam. Jadi vayan mudra ini dapat membantu untuk mengendalikan atau mengatasi tekanan darah tinggi. Semoga tips-tips ini akan berguna bagi Anda dan juga bagi orang-orang yang Anda kenal menderita dari tekanan darah tinggi. Silahkan share video ini ya jika Anda mendapatkan manfaatnya. Share is care. Semoga Anda sehat dan bahagia selalu. Rahayu. Terima kasih telah menonton.